Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Shopee Jadi kali ini gue bakal nge-review rekomendasi holder Nggak rekomendasi sih, lebih nge-review aja ya teman-teman Ini setelah gue pemakaian beberapa, ada yang berapa bulan dan berapa minggu lah Ada yang sebulan juga ya, dan pengalaman gue saat gue makin ini ya teman-teman Oke, jadi kalau yang pertama itu dari yang harga termurah dulu ya Ini kisaran Rp 2.000 sih, entah Rp 5.000 atau Rp 2.000 atau Rp 3.000 itu gue nggak inget Nanti link pembeliannya ada di bawah Dia tuh modelnya cukup unik sih, kayak gini dia, tipis banget Dan ini bisa dibuka, dan ini bukanya agak sedikit kayak ada derat Jadi agak kayak tek 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 gitu, jadi nggak, ini sih kayak agak sedikit keras lah Jadi ada beban HP itu HP-nya nggak jatuh Nah, yang gue sangat sungguh sayangkan, ini fungsi ini buat apa? Sebenernya fungsi ini buat nahan HP sih Dan gue nggak tau kenapa HP gue nggak bisa masuk ke sini gitu Sebenernya kan HP-HP sekarang, sampai sekarang itu adalah HP Realme ya Nah, dia kayak gini ya teman-teman, dia nggak bisa masuk ya Cuma ya, mungkin cuma nahan sedikit segini aja ya Kalau mungkin HP kalian agak kecil lagi, dari ini mungkin dia bakal masuk sih Nah, jadi kalau untuk sisi belakang, dia kuat banget Untuk yang warna hijau ini Ini gue nggak tau nama holdernya apa Dan ini, nah, jangan ditekan sih kalau ditekan Nah, cuma kalau buat nyarah HP masih kuat sih sambil kalian pegang-pegang kayak gini Oke, yang ini itu aja sih, nggak ada... Cuma bagusnya ini ya, ini agak kuat Gue agak suka bagian ini agak kuat, cuma ya ini pendek teman-teman Cuma kalau depan laptop kayak gini, ya oke sih, bagus sih, bagus-bagus Yang kedua, sekarang bagian yang harga Biasanya orang nggak jual Rp 20.000 sampai Rp 15.000 seingat gue teman-teman Kalian bisa cek aja nanti link yang pembeliannya Jadi, ini nih, awal gue terima adalah dia bisa ngelipet Oke, jangan, jangan ngelipet dulu yang kayak gini dulu ya Langsung aja ke intinya, nah Yang ini, dia cukup enteng bawahnya Gue nggak tau kayaknya sih nggak ada isi ya Ada sih, pasti ada lah, seharusnya ada sih Cuma ini enteng banget bawahnya, gue nggak tau isinya apa Karena enteng, biasanya agak berat sih, seharusnya agak berat Biar isinya diisi besi gitu, biar agak penahannya itu agak kuat Terus, bagian sini, kalau bagian sini, nah Kalau yang ini nggak ada deratnya, teman-teman Jadi kayak gini loh, set, gampang banget ya Run otomasi nanet Kalau ada derat, mungkin agak bagus sih penahanannya Karena dia agak tek-tek, nah nahan Kalau ini nggak ada deratnya Terus, kalau misalnya, kalau kalian pengen Ngelipet ini, ini ada tombol kecil warna putih Dan ini nih, bisa masuk Oke, dan ini bisa kita lipat Nah, ini agak unik juga ya, agak kecil ya sama ini ya Oke, sama, dan ini dua-duanya mudah dibawa kemana-mana aja Kalau masih agak berat ini Nah, ini dia Kayak gini ya, kalau penampilan dilipetnya agak keren ya Kalau dilipet, nah setelah itu dibuka Nah, ini bisa ditutup-buka Tutup-tutup, tutup-tutup Oke, ini masih kependek kan ya guys Nah, kita tinggiin Nah, yang sering terjadi adalah seperti ini Nah, yang membuat gue paling males adalah Nutup itu kayak gini temen-temen Dan ini harus dimasukin Dan yang putih-putihnya harus diken lagi Oke, dan kita harus mancing putih-putihnya keluar Buat, ya, dia nahan Jadi, sekarang ketika gue lagi scroll TikTok Nah, hal yang sering terjadi Sebenarnya, ya oke, enak sih Kayak gini nih, dia harus, ini tiangnya harus benar-benar pas Seperti si tiangnya Ketika lo masang, agak kependek kan Dia kayak gini Nah, seperti itu Wih, anti-gores gue Jangan lo pecoh lagi Baru gue ganti Nah, seperti itu Yang hal sering terjadi tuh Kekurangannya itu Selama ini yang gue alamin Gue rada sebel nih Kedua, ketiga ini kepolan Nah, jen Gak suka praktekin kan Tadi udah kepraktek Lalu cuo banget Mungkin seperti itu aja Untuk bahan Bahannya masih sama Satu jenis sama bahan ini Dia plastik, tapi plastiknya cukup keras ya teman-teman Untuk bagian sini Agak dikasih busa-busa Iya, busa ya Nah, ya, untuk bawa sini Ya, buat penahan HP kalian Oke, itu mah Ya, harus Karena bakal licin banget Terus Holder yang ketiga teman-teman Oke Jadi, holder yang ketiga Ini udah gue pasang Sebenarnya dia kan kayak Dapetnya itu bisa teman-teman Contohnya nih Bisa gak? Ini gue buka Oh, bisa Nah, contohnya seperti ini nih Gue dapetnya Oke Ya, seperti ini Ini bisa dipanjangin Gue kayaknya males bongkarnya Dia itu bisa tingginya segini teman-teman Ini keren banget kan Dan untuk bagian tengah udah Kita ke bagian yang atas Bagian atas terdapat baut Di bagian sini Dan di bagian ini Ada terdapat Semacam pengecang Pengecang holdernya Biasanya ini dipakai Buat kiri-kanan-kiri kanan ya teman-teman Nah, seperti itu Oke Dan untuk hal yang Gue sebelin Di sini Oke, jadi kalau ini Oke lah Ini bisa ditekan Dan dia bisa nahan HP sampai 5 Oh, enggak Ini bisa sih 5 Bisa sih harusnya 5 Oh, bisa guys Ini lebih HP gue ada 5 sih 5,5 Ini bisa sampai 6,7 lah 8 Oke Dan ini Buat kayak gini Dan Hal yang paling gue sebelin adalah Dia Saat kita pakai Dia tuh sering turun kayak gini nih Ngeet Dan ini untung Ini bautnya udah gue agak kencangin Dan bautnya itu mudah kendor Teman-teman Kalau sering kalian Otak-otak bagian sini ya Nah Kalau ini enggak sih Nah, kayak gini ya Dan yang sering gue sebelin lagi Kedua ini Ini nih Sering Sering namanya jatuh Tiba-tiba Jelpek Selat juga Untuk kelebihannya Dia Tinggi sih Untuk bahannya Masih sama Bahannya masih sama Bahan plastik Tebal juga Nah, seperti itulah Seperti ini Kalau kita pakai Dan enak banget kan Kalau kayak gini kan Udah setara dengan Pipi kita Cuma satu hal yang gue sebelin Upurannya yang besar juga Kedua Dia gampang jatuh Nah Oke Sekarang Kita bakal Masalah kekurangannya lagi Yang kedua Ini isinya gipsum Dan Kalau kalian bisa lihat Ya Entah Kelihatan-kelihatan Apa enggak Di kamera Ini bagian sini Keluar semua pasirnya Jenis gipsum lah ya Tapi gipsumnya tuh Kayak pasir gitu Ini serpi-serpiannya Ini sih yang gue sebelin banget Sumpah Ini gue sebelin banget Karena ngotorin meja gue Dan gue harus bener-bener Kayak Ngebersihin Setelah Pakai alat ini Jadi ini kayaknya Nggak rekomendasi banget Kalau dipindah-pindah ya Oke Sebenernya Nggak kayak gini Awalnya Awalnya tuh bagus Cuma karena sering jatuh Gipsnya jadi pecah Jadi jangan sampai jatuh Dan kalau nggak mau Kayak gue nih Gue harus bersih-bersihin lagi Nanti Oke Jadi itu aja Untuk Cara penggunaan udah Untuk nge-review udah Sebenernya Tergantung kebutuhan kalian Mau yang mana Dari 3 holder ini Semua mempunyai Kelebihan dan kekurangannya Masing-masing ya temen-temen Ini mudah dibawa Mana-mana-mana aja Dan Dia cukup Keren Untuk dibawa juga Kalau ini ya Kekurangannya Ini pendek sih Kalau ini Standar lah Tingginya Ini lebih enak lagi Untuk tinggi Dan Ini bisa didapet harga sekitar ya Tadi yang gue bilang ya Dan ini Ini dia Oke Itu aja Jika ada yang mau ditanyakan Silahkan komen aja Di bawah Nanti link pembeliannya Gue coba cariin Gue kasih kalian Karena ini Sudah berapa lama ya Gue pakai Sudah sekitar berapa bulan lalu Dan thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Dan Sampai ketemu Di next video And see you Good Guys Jadi disini gue pengen ngajak kalian Pengen punya penghasilan tambahan Atau beli-beli barang Secara gratis Caranya tuh gampang banget Kalian bisa gabung ke Sofi Affiliate Dan disini gue Nyaranin untuk pengguna baru Jadi kalian daftar Menggunakan link gue Dan kirim buktinya Ke gue Jadi disini kalian bisa DM ke Instagram gue Gimana cara Pendaftarannya Lebih detail ke Fadli.amal.rasat Jangan lupa di follow Dan Jangan lupa di klik Tombol subscribe Dan sampai sini aja Mungkin videonya Lebih detail yang kalian bisa DM Instagram gue Oke Disana gue bakal ngajarin kalian Sedetail mungkin Sehebat mungkin Jadi Sofi Affiliate Yang berpenghasilan Hingga puluhan Hingga ratusan Amin guys Dan thank you Sampai gian Sampai ketemu di next video And see you Bye